Masih terkait soal korupsi kepala daerah pemirsa pimpinan KPK hingga saat ini masih mengkaji dan mencari bukti dugaan keterlibatan pihak-pihak lain termasuk wakil wali kota Palembang Harno Joyo dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar pada Pilkada 2013 lalu. Sebelumnya pada Juni lalu KPK telah menetapkan wali kota Palembang Romy Herton dan istrinya sebagai tersangka. Lanjutan pendidikan kasus suap yang menjerat wali kota Palembang Romy Herton disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja usai diskusi di Gedung Pasca Sarjana Unsri, Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Adnan Pandu Praja, KPK sedang menelaah dugaan keterlibatan wakil wali kota Palembang Harno Joyo dalam suap yang dilakukan Romy Herton sebagai wali kota Palembang dalam Pilkada 2013 lalu. Pengungkapan pihak-pihak yang ikut terlibat penyuapan tersebut akan diketahui setelah meng-cross-check keterangan tersangka dan saksi. Menang karena wakil muktar itu memang kita telahkan dan itu sudah banyak yang kita proses. Kemungkinan adanya satu paket antara wali kota dan wakil wali kota di mana? Apa itu kegiatan seorang diri wali kota? Itu memang perlu pembuktian sejauh mana peranan wali kota, wakil wali kota-nya. Apakah dia hanya seorang diri yang turut menikmati saja atau dia yang turut berkontribusi itu? Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap wakil wali kota? Saya enggak tahu detail ya.